Terima kasih telah menonton dari Persipura Jayapura Keeper baru Persip itu adalah Fitrul Dwi Rustafa yang bisa dibilang memang tampil sangat bagus pada Liga 1 2021 per 2022 lalu meski gagal menyelamatkan Persipura dari degradasi musim lalu Fitrul dipercaya tampil sebanyak 26 laga selama 2340 menit bersama tim Mutiara Hitam Keeper kelahiran tanggal 5 Juni tahun 1995 1995 tersebut ini mendapat kontrak kerja sama 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun Bek andalan PSS Selman selama 3 tahun terakhir Ashiro Kufron Ramadan memutuskan untuk pergi dari klub setelah menjalani 3 musim luar biasa bersama tim Kebanggan, Kabupaten Italia Kabarnya pemain dengan julukan, Nison ini akan segera bergabung dengan skuad Bayangkara FC musim depan Bek sayap senior Diego Michels ini berstatus bebas transfer setelah kontraknya tak perpanjang Arema FC dia dirumorkan merapat ke PSM Makassar atau Borneo FC PSM Makassar resmi memperpanjang kontrak pemain asingnya Willem Yankewing untuk mengaruhi Liga 1 Indonesia 2022 yang diumumkan lewat akun media sosial Instagram resmi tim berjudul Juku Eja tersebut tim promosi Liga 1 Persis Solo semakin dekat untuk mendaratkan rekrutan pertamanya yakni Krishna Bagaskara dari persekat Kabupaten Tegal Krishna Bagaskara sejatinya merupakan pemain pinjaman dari persekat yang membela Persis Solo sejak babak 8 besar Liga 2 2021 Februari tahun 2022 adalah masa berakhirnya penginjaman di Persis dan ia pun kembali ke persekat Tegal Namun, ia berpeluang kembali ke Persis Solo dengan status permanen Hal ini dikonfirmasi Brian Barcelona yang juga menyatakan peluang Persis cukup besar untuk merekrut Bagas Yanto Basna dikabarkan hengkang dari Klub Thailand PT Pracuap pemain asal Jayapura Papua itu akan merapat ke Klub Liga 1 Bayangkara FC Yanto Basna sebelumnya diisukan akan bergabung ke Rans Cilegon FC untuk Liga 1 2022 akan tetapi rupanya pemain berposisi back itu batal merapat ke tim milik Rafi Ahmad tersebut kabar ini disampaikan secara langsung oleh pelatih Rans Cilegon FC Rahmat Darmawan Klub berguluk ke Guardin tersebut sebelumnya bakal kedatangan Ashirob Dukron dari PSS Sleman dan telah kehilangan back tengah yakni Abdul Abandar Rahman yang mengucapkan kata perpisahan di Instagram pribadi miliknya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!